Yang ada ganti korban kasus perdagangan anak yang dilakukan 2 mocekari di Kota Cambi bertambah menjadi 30 orang korban. Menariknya, hampir seluruh korban masih di bawah umur. Tim gabungan Pulau Cambi dan Pulau Restat Cambi terus melakukan pengembangan kasus perdagangan anak yang menghebarkan masyarakat Kota Cambi. Direktur Reserse Kriminal Umum Pulau Cambi, Kompenspol Kaswandi Arwan mengatakan bahwa setelah dilakukan pengembangan terjadi penambahan korban yang awalnya 13 orang, kini menjadi 30 orang. Kaswandi menegaskan korban kemungkinan akan terus bertambah seiring dengan berjalannya proses penyelidikan. Ia menutupkan rata-rata umur korban saat Iko berkisar 12 hingga 15 tahun yang berstatus pelajar SMP dan putus sekolah. Sementara itu dalam kasus Iko terdapat 4 laporan polisi yang masing-masing 2 laporannya ditangani Polda Cambi dan Pulau Restat Cambi. Satu ikut kasus tersebut dijadikan Seko dan ditangani oleh penyidik Satreskem Pulau Restat Cambi. Jadi untuk kasus yang perdagangan anak dan perlindungan anak dan TPPO ya, yang saat ini ditangani oleh Pulau Restat, memang kita ada 2 perkara juga yang ditangani. Nah karena perkara itu disana sudah status tersangka yang sudah ada di Pulau Restat, nanti kita bergabung ya. Kami bergabung dengan penyidik Pulau Restat nanti sama-sama untuk melakukan penyidikan kasus ini. Sebelumnya, tim gabungan Polda Cambi menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus perdagangan anak yakni pelaku utama Fedovilia atas nama Sudir, umur 52 tahun, luar Gojakarta, 2 mucikari atas nama Putri Indasari dan ARS, serta sekolah Rizky selaku orang tua ARS yang mendukung anaknya menjalani bisnis sebagai mucikari. Tema Sanjaya, Cek TV Ngabal